Duduk di bawah lalu mulai berjalan. Sumpah ya, mana banyak banget soalnya. Bahasa Indonesia gurunya siapa sih? Ah, Bu Tuti. Buat gue bahasa Indonesia tuh di sekolah ini 4 persepuluh. Dan untuk guru ini 0,1 persepuluh. Gue memailin yang hanya memainkan ballpointnya. Eh, dibaca, bukan dilamunin. Iya, bawel. Eh, dibilangin malah kayak gitu. Ya, biarin suka-suka gue, mulut-mulut gue kan. Aduh. Reagan menghembuskan nafas kesarnya. Kenapa lu bosan hidup? Sini gue bantuin buat mati. Apaan sih lu? Udah, diem aja. Udah ribet nih urusannya. Ntar, jadi mending lu diem aja, ucap Reagan. Lu takut kan? Masa iya gue takut sama bocah? Aileen pun tidak lagi mau berdebat dengan Reagan. Beberapa menit kemudian, lu bisa nyanyi. Tanya Reagan. Aileen menggelengkan kepalanya. Bohong lu ya. Di apaan? Orang memang kagak bisa. Kalau lu kagak bisa, kemarin ngapain pake gitar gitu di depan banyak orang? Aileen tidak menghiraukan Reagan dan berjalan menuju kamarnya. Aileen mematikan TV lalu membawa beberapa buku berserta dirinya ke dalam kamar. Eh, belajar dulu. Udah ah, gue mau tidur. Belajar Aileen, teriak Reagan. Bisa diem gak? Gue smackdown mati lu. Ujar Aileen. Bodoh amat. Jawab Reagan melempar bukunya kepada Aileen. Aw, kepala gue. Ujar Aileen mengelus-ngelus kepalanya. Kalau gak mau belajar, beresin kek. Cercah Reagan. Reagan merebahkan dirinya dan Aileen membereskan buku-buku tersebut ke dalam lembaring. Aduh, capek. Ujar Reagan. Terus gue peduli gitu. Aileen ikut merebahkan dirinya lalu menarik serimut. Aileen paling Reagan. Apaan? Gue mau tidur nih. Pijitin gue dong. Gue bukan tukang pijit. Tangan gue pegel banget nih, Lin. Gue ngantuk, gan. Suruh Bitumi aja sih. Rumah Bitumi tuh jauh. Yaudah, besok aja. Gue ngantuk. Pusing. Sakit nih perut gue. Pinggang gue juga. Jadi gak usah genggu gue deh. Yaudah. Jawab Reagan dengan pelan. Anak ini maunya apaan sih? Gue mam Aileen dari balik selimut. Yaudah. Gue pijit-pijit sendiri aja deh. Uh, nih anak nyebelin ih. Gue kan ngerasa bersalah kalau gitu. Pekerjaan gue numpuk dan istri gue gak mau pijitin gue. Ujar Reagan terus menerus. Reagan duduk di atas kasur dan mengeluarkan laptop untuk memeriksa beberapa berkas lainnya dari dalam tas kerjanya. Aileen pun bangun dari tidurnya lalu duduk menjilangkan kaki menghadap Reagan yang sedang berputik dengan laptopnya. Tidur ngapain malah liatin gue. Ujar Reagan. Sini-sini gue pijitin. Udah gak usah. Gue mau selesain ide doang kok. Udah tidur sana. Tadi katanya minta pijitin. Yaudah. Lo pijitin gue sambil gue kerja. Setuju? Iya-iya. Yang mana nih? Sebelah kanan. Aileen memegang tangan Reagan yang sebelah kanan bagian atas. Kok tangannya berbentuk gini sih? Apa ini ototnya? Gumam Aileen. Yang bener dong malah dipegang-pegang doang. Dipijit bukan dipegang. Iya-iya. Aileen mulai membijitnya. Kalau beneran ini ototnya gede banget dong. Gue kira cungkring kayak biasanya. Eh ternyata punya otot. Apalah kabar badan gue ini? Gumam Aileen. Reagan mengerjakan tugasnya dengan bersenandung. Gak usah nyanyi kek. Terserah gue. Kenapa emangnya? Ya kagak apa-apa. Suara gue bagus kan? Ujar Reagan. Idi, bagus dari mana? Sakit kuping gue. Emang bagus, Lin? Ah terserah deh. Eh ya, Lin. Apa? Kasih tau gak ya? Kalau gak dikasih tau, tapi harus dikasih tau. Kapan-kapan aja deh. Gumam Reagan. Apaan? Kagak jadi. Ih, kagak jelas lu. Kalau gak bilang, ntar diomelin bunda. Gumam Reagan lagi. Regan menaruh laptopnya dan menghadap ke arah Aileen. Gini, Lin. Kata bunda. Apa kata bunda? Tanya Aileen. Mama lu gak bisa datang pas acara kelulusan lu. Kerjaannya banyak. Jadi gak bisa diserahin ke orang katanya. Oh, yaudah. Jawab Aileen dengan datar. Tapi kalau lulusan, bukannya ngajak orang tua ya? Tanya Regan. Ya, gue kan yatim piatu. Eh, gak boleh ngomong gitu. Orang tua lu kan masih ada. Orang tua siapa yang harus gue ajak? Kalau mama gue sendiri lebih mementingkan kerjaannya daripada anaknya. Regan langsung menoleh ke arah Aileen. Lu gak boleh ngomong gitu, Lin. Udah gue sering bilangin juga kan. Mak lu kan ada. Ada bunda sama ayah. Mama lu digantikan sama bunda aja. Nanti bunda sama ayah bakalan datang sebulan sebelum lu nulus. Gak usah juga gak apa-apa kok. Biasanya gue kan emang sendirian. Bunda sama ayah pasti datang kok. Tenang aja. Lu gak bakalan sendirian. Lulusan SMA, jalan-jalan kemana? Tanya Regan. Gak tau. Gue gak ikut tuh. Lah, kok gak ikut sih? Bukannya wajib. Gimana mau ikut? Kalau surat persetujuannya aja belum ditanda tangan nih sama mama. Yaudah, nanti kita jalan-jalan aja ya pas lu lulus. Gak usah deh. Gue mau di apartemen aja. Yakin? Sepennya Regan. Aileen mengganggukan kepalanya. Gak mau jalan-jalan gitu. Aileen menggelengkan kepalanya. Kalau gak, kita honeymoon yuk. Apaan sih? Kagak, kagak. Udah, gue mau tidur. Ucap Aileen sembari menutup seluruh tubuhnya dengan selimut. Bercanda, Lynn. Gak usah marah. Terserah. Gak usah ngomong sama gue lagi. Gue mau tidur. Ditinggal tidur doang. Yaudah tidur. Aileen pun memejamkan matanya. Dan Regan masih melanjutkan kerjaannya lalu tidur setelah merapikan pekerjaannya. Pagi harinya sama seperti pagi-pagi biasanya. Aileen menyiapkan sarapan dan sarapan berdua dengan Regan. Setelah sarapan, Aileen berangkat ke sekolah diantar oleh Regan. Dan siap untuk mengerjakan tugas tryoutnya. Sedangkan Regan, ia memasuki ruang kerjanya lalu duduk di kursi kerjanya seperti biasa. Dan jam sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Tok-tok-tok. Masuk. Ujar Regan. Seseorang membuka pintu lalu melangkah mendekati meja Regan dengan membawa sebuah kotak di tangannya. Regan, ini aku bawain kamu makanan nih. Regan menoleh ke arah orang yang sedang berbicara lalu menatap laptopnya kembali. Gue gak lapar. Ucap Regan dengan dingin. Bella duduk di sofa yang tersedia di sana. Aileen Farencia Angelica. Kelas 3 IPA SMA Nusa Bangsa. Ujar Bella. Regan melihat ke arah Bella. Dia istri kamu kan? Pernikahan hasil perjodohan anak dari sahabat bunda kamu kan? Regan pun diam. Kok diam? Kenapa? Tenang sayang. Aku gak bakalan macem-macem sama kamu kok. Dan aku cuma macem-macemnya sama Aileen aja. Ujar Bella. Regan mengebrak meja lalu berdiri. Tenang sayang. Sebentar doang kok. Berani lu macem-macem sama istri gue. Gue bakal pastikan lu masuk penjara. Sebentar doang Regan. Ujar Bella. Bella menyetel video lalu menunjukkan handphonenya ke arah Regan. Lu? Ucap Regan dengan mengepalkan tangannya. Kamu cuma ada dua pilihan. Nyelamatin Aileen tanpa bawa polisi dan satu dari temenku itu akan bermain dengannya. Atau kita main sebentar di sini supaya aku bisa memilikimu seutuhnya. Ucap Bella tanpa ragu. Mau lu apaan sih? Mau lu apaan sih? Jangan ganggu gue. Jangan ngeganggu rumah tangga gue. Kau pasti tau kan apa yang aku mau dan sekarang pilih yang mana. Aku main sama kamu atau istri kamu main dengan temanku. Ucap Bella. Tidak lama kemudian Agam datang dan masuk ke ruangan Regan. Ada apa ini gan? Tanya Agam. Regan menyambar kunci mobilnya lalu pergi. Ada apa sih Bel? Tanya Agam. Gak usah tau deh. Jangan kepo. Ucap Bella tersenyum licik. Bella pun keluar dari ruangan tersebut. Sedangkan Agam ia masih berpikir apa yang sedang terjadi. Karena ia tidak bisa mendapatkan jawaban dari Regan ataupun Bella. Agam pun pergi ke ruangan Atta. Ngapain lu? Tanya Atta. Tata, tadi gue ke ruangan Regan. Terus dia marah-marah gitu sama Bella. Habis itu dia keluar tuh bawa mobilnya. Menurut lu ada masalah apa sih? Tanya Agam. Bella? Tanya Atta yang kaget. Iya, muka lu kenapa segitu sih? Aileen. Atta menyambar kunci mobilnya lalu berjalan keluar dari ruangannya. Tah, kenapa woy? Udah, ikut aja. Ujar Atta. Agam pun mengikuti Atta dan mereka memasuki mobil. Atta yang menyetir lalu melanjukan mobilnya. Sedangkan Agam ia melacak keberadaan Regan dan Aileen lewat teleponnya. Udah ketemu? Tanya Atta. Udah, tapi yang ketemu cuma lokasi Aileen doang. Lokasi Regan belum ketemu. Ujar Agam. Kirim lokasi Aileen ke Regan sekarang. Ada apaan sih? Tanya Agam. Ntar gue jelasin. Sekarang arahkan gue ke lokasi Aileen. Oke, oke. Mobil Regan melaju kencang mengikuti maps yang diberikan oleh Agam. Dan Atta pun melanjukan mobilnya ke tempat Aileen berada. Dan sampe lah Regan di sebuah gedung tua yang terbekalai seorang diri. Bersambung.